merdeka ya kembali lagi hidup terus di Indonesia sekarang sudah ada para Queen apa kabar para Queen ya bagaimana menurut para Queen dengan hari kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ya pasti selalu sesuatu yang berkesan ya karena kan dari tahun 1945 penuh perjuangan kita bisa akhirnya sampai juga seperti ini oke kan satu hal para Queen bahwa kita ingatkan kalau dulu boleh perangnya luar penyajah sekarang penyajah kita juga ada yang baru penyakit termasuk salah satunya adalah gangguan tidur kalau para tidurnya berapa jam? kalau tidur sih tergantung ya mungkin bisa dibilang kalau normalnya sekitar 7 jam 7 jam kalau dulu sih bisa tidur kurang dari 7 jam mungkin kayak 5-6 jam terus udah langsung aktivitas lagi cuman kayaknya sekarang kan umur saya udah udah 34 nih oh iya? kayaknya perlu tidurnya lebih banyak lagi cuman kebetulan sekarang lagi agak sedikit jet light jadi kalau jet light itu malah lebih kacau lagi nih nah disini bahwa di dokteros Indonesia dulu pernah kita membahas dengan tips tidur berkualitas saya sudah ada dokter Andrea untuk membahas tentang kesalahan-salahan yang terjadi pada saat kita tidur nah ternyata tidur tuh tidak hanya bisa menyehatkan jika terjadi kesalahan bisa mengakibatkan bahkan sampai kematian jadi gini kalau posisi tidur itu cuma satu syaratnya ya nyaman nyaman mau piring ya mau dalam posisi tentu silahkan yang penting nyaman bangun tidak menyebabkan sakit di badan dan lain sebagainya tetapi selain posisi tidur ya untuk kualitas tidur kita juga harus memperhatikan kecukupan tidur nah yang sering orang lupakan adalah waktu untuk tidurnya nih oke jadi jam berapa kita sebaiknya tidur karena di dalam tubuh kita di dalam otak ini ada jam biologis yang mengatur waktu-waktu ideologi ini adalah 7 sampai 9 jam 7 sampai 9 jam dimana usia di atas 30 tahun termasuk usia dewasa itu 7-8 jam sementara dewasa muda itu 8,5 sampai 9,5 jam dewasa muda itu usia remaja sampai pertengahan 20-an jadi sebenarnya kurang sekali karena apa? karena mempunyai jam biologis yang berbeda dimana di usia dewasa muda ini jam tidurnya jam ngantuknya itu mendekati tengah malam sedangkan aktivitas kita kan mulainya sudah di pagi hari padahal di usia dewasa itu kita mengantuk misalkan jam 10 malam sudah mengantuk tapi di usia dewasa muda tidak di tinggi mendekati tengah malam justru untuk mendapatkan tidur yang berkualitas juga perhatikan beberapa aktivitas yang mungkin kita lakukan itu harus ada spare waktu di saat masa akan tidur kayak olahraga pernah nge-jim di malam hari? iya dulu aku biasanya syuting tuh seharian jadi ada waktu cuma untuk olahraga selesai syuting jadi sore sampai malam biasanya abis olahraga biasanya gak bisa tidur susah tidur ya jadi selesai jarak selesai itu disyaratkan sekitar 3 jam kenapa? karena orang banyak berpikir bahwa dengan berolahraga fisiknya capek sehingga mudah tidur salah kenapa? karena adrenalin naik dengan kadar adrenalin yang meningkat tentu saja otak akan ser jaraknya selesai olahraga dan tidur dan jika kita berolahraga di malam hari disarankan bentuk olahraganya yang rekreasional seperti apa misalnya? mungkin hanya jogging ringan sambil mendengarkan musik gitu ya oke nah itu bicara masalah aktivitas sekarang yang disebelah dokter Reysa makanan biasanya abis olahraga bawahnya juga pengen makan nih biasanya makanannya juga makanannya berat berat-berat jadi lengkap gitu kan menunya semua ada nah sebenarnya yang paling bagus tuh biasanya orang abis makan kan ngantuk bagus gak sih dok itu sebenarnya langsung tidur gitu jarak selesai makan dan tidur itu juga disarankan sekitar 10 jam kenapa? karena itu waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan lambung alasan hubungan dengan antara makan besar makan berat dengan tidur sebenarnya sederhana aja kalau kita terlalu kenyang begah ya tentu saja gak nyaman untuk tidur kalau terlalu lapat ya tidak bisa tidur gitu saja sih ada elektronik tuh gadget ceritanya oh biasanya mau tidur di samping tempat tidur kita di kamar itu kan lu sibuk gitu semakin apa penggunaannya itu gak gitu ini untuk gadget-gadget ya termasuk juga layar televisi layar monitor dari komputer dari handphone dan lain sebagainya ini memancarkan blue light cahaya biru yang akan dibaca oleh otak kita sebagai siang hari dan ini akan mengacaukan jam biologis kita wajar jika kita nanti akan mengalami gangguan-gangguan tidur nah tetapi elektronik juga sebaiknya masih bisa kok gadget-gadget ini digunakan untuk membantu kesehatan tidur kita untuk apa? musik ya musik ya kan tapi fungsi-fungsi internet fungsi-fungsi telepon tolong dimatikan nah ini kan beberapa tips untuk menunjang kualitas tidur ya tapi juga harus diingatkan ada beberapa kesalahan dalam Anda menentukan waktu tidur nah kesalahan yang pertama kira-kira apa ya dokter Esa ya? biasanya kalau dikatakan tidur terlalu lama itu bahkan bisa mendatangkan penyakit dan juga kematian nah sebenarnya itu bagaimana? jadi tidur yang terlalu lama itu sebenarnya tidak ada ya karena tidur itu sudah ada porsinya kalau kita sudah cukup tidur kita tidak akan bisa tidur lagi kita harus ingat mengenai jam biologis ini jam biologis kita setelah jam makan siang kira-kira jam 1 jam 2 itu memang sedang turun sedang ngantuk-ngantuknya ya sehingga kita cenderung untuk tidur nah untuk produktivitas ini baik jika kita tidur selama kira-kira 20 menit setengah jam itu malah bagus malah bagus karena akan meningkatkan produktivitas kita tapi ada penelitian-penelitian yang mengatakan kalau tidur lebih dari setengah jam misalkan sampai jam 2 sampai jam 3 ini akan resiko untuk obesitas resiko untuk diabetes apakah benar? penelitian ini benar tetapi masalahnya yang harus kita lihat bukan kebanyakan tidurnya tapi kenapa dia bisa tidur sampai sedemikian banyak sedemikian lama kenapa? karena kantuknya kantuknya kenapa? ada penyakit-penyakit tidur tertentu yang menyebabkan dia mengalami kantuk berlebihan atau yang paling sederhana kurang tidur misalkan tidur juga selanjutnya kesalahan apa lagi dokter Esa? kesalahan yang dilakukan selanjutnya dia tiba-tiba dia ajak binatang peliharaan untuk tidur kemarin hari wow kita pergi ke sana para oke kalau kalau para kuing ada binatang peliharaan di rumah? ada kucing kucing kita harus hati-hati ya jika mengajak binatang peliharaan ke tempat tidur pertama kita harus perhatikan apakah benar-benar binatang ini sehat sudah divaksin dan lain sebagainya kemudian apakah kita ada alergi tertentu ini juga penting untuk diperhatikan tetapi satu hal yang sering kita lupa perhatikan juga aktivitas dari binatang-binatang peliharaan ini nah sedangkan ada binatang-binatang yang tertentu yang aktif di malam hari seperti kucing misalkan bangunannya seru malam hari nah justru di malam hari mereka lebih aktif daripada siang hari salah-salah malam membangunkan kita dan membangun tidur kita diletakkan di depan pintu apakah jadwal lain ya gitu ya wasseru sekali pembicaraan di segmen ini tapi bagaimanapun terima kasih Pak Raffin selamat datang di Dokterus Indonesia semangat berjuang terus untuk kesehatan juga termasuk Anda ya terima kasih dokter Andreas pada dasarnya kesehatan itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari dan secara rutin serta berulang-ulang ingin tahu tentang kesehatan yang lainnya jadi tetap di Dokterus Indonesia terima kasih